Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi Kita akan selanjutnya mendengarkan tausiyah dari guru kita K.H.J. Engkos Yang insya Allah beliau akan berbagi ilmunya dengan bentuk suudun terhadap Allah Seperti apa selengkapnya? Kita dengarkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Wabadu faqalallahu ta'ala filqlal karim Adubillahi minasyantan rajim Walikulin darajatum mimma amilu Wa ma rabbuka bi gaufilin amma kanu ya'amalun Sadaqallahul adhim Para pemirsa cahaya hati di studio dan bapak ibu semua Di rumah masing-masing yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbara Tasakur kita haturkan pada Rabb yang maghufur puja kepada Tuhan yang makuasa Yang telah mencurahkan inayah, hidayah dan nikmat kepada kita juga Kepada kita semua Sehingga kita menikmati Indonesia yang damai Indonesia yang tertib Indonesia yang bahagia Dengan agama dan sikap keberagamaannya Masya Allah Ketika kita tahu Bahwa Indonesia adalah anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini gambaran bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Apa itu syukur adalah bentuk refleksi Bentuk sikap Bentuk tahu dirinya bangsa kita Dengan kemerdekaan Lalu kita mengisi kemerdekaan ini Dengan apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu sikap beragama Yang harus dijauhi Yang harus dihindari oleh siapapun apa Jangan suka suuzon dengan Allah Para pemirsa Disini ada yang galau Ada yang bagaimana gitu rasanya sekarang ini Pandemi masih terus berjalan Kondisi ekonomi masih begini Masa depan Ada yang bilang madesu Masa depan Sukses insya Allah ya Di tengah pesimisme Di tengah ujian seperti ini Bagaimana sikap kita Mungkin ada yang berbicara Kalau Tuhan Mohon maaf ini biasanya orang ateis Mengini Kalau Tuhan benar-benar penyayang Mengapa penyakit masih ada Mengapa bencana begitu bertubi-tubi kepada umat manusia ini Dimana Tuhan Sepertinya ini teriakan yang tepat ya Katanya Tuhan maurahman Tuhan maurahim Tapi ketika bencana ada Ketika pandemi ada Dimana Tuhan berada Inilah orang-orang yang salah Memandang Bagaimana perbuatan Allah Bagaimana sifat Allah Allah jelas Subhanahu wa ta'ala Lihat Allah Subhanahu Apa dia Subhanahu Ini adik-adik ini kan para santriwan santriwati Subhanahu Suci Suci dari apa Kekotoran Kekhilapan Kekurangan Dalam Sifatnya Perbuatannya Dan seluruh Apa yang terkait dengan Datnya Ya Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan ujian Sebut juga ujian Pantaslah Allah Memberikan Tahapan-tahapan yang mungkin Orang berat Orang depresi Orang stres Nah ketika kita Suuzon kepada Allah Apa Orang yang tidak menerima Dengan ujian Orang yang tidak rela Di uji Itulah orang yang Suuzon kepada Allah Lalu orang yang ingin Pernah adik-adik dengar Para pemirsa Yang ketika doa mengancam Ada judul sinetron tuh Ketika doa mengancam ya Macam pak Tuhan Kalau engkau tidak kabulkan Permanahanku Maka besok saya Tidak akan Aku tidak akan lagi Menyembahmu Ini indah ilahi Memang sinetron saja Refleksi Mengapa doa harus Sampai mengancam Mungkin kata Ya ini tidak mungkin Kalau kata bahasa kita EGP Emangnya gue pikirin Aku yang ciptakan Aku yang jadi khalik Kalian adalah makhluk Mengapa harus salah Memandang aku Perbuatan aku Sifat aku Dan segala yang terkait Dengan zat aku Ini adalah pembahasan Tauhid Suuzon kepada Allah Di antara bentuk Suuzon lagi Begini biasanya Orang kalau berdoa Kepada Tuhan Kepada Allah Ada ternyata penyakit Ingin segera Dikabulkan Kadang mohon maaf Kayak mendikte Tuhan Ini ada-ada yang Mau kuliah Memangnya ya Tuhan Pokoknya masukkan aku Ke kampus A Kalau enggak ke kampus A Aku enggak akan kuliah Ada enggak suka begitu kadang Ya Tuhan Aku ingin nikah dengan si dia Pokoknya begini Ya Allah terbaik bagi saya Kepulkanlah Kalau tidak Janganlah mengancam Atau mensegerakan Apa yang tidak diinginkan Oleh Allah Siapa tahu Ketika kampus B Yang Allah sediakan Kampus C Yang Allah sediakan Itu justru terbaik Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Asa'an tuhibbu syai'an Wah huwa syarrulakum Boleh jadi kalian Mencintai sesuatu Padahal Jelek bagi kalian Wa asa'an takrohu syai'an Boleh jadi kalian Membenci sesuatu itu Padahal itu adalah Wah huwa khairun Padahal itu adalah Baik bagi kalian Bangsa Indonesia Ketika saya pengalaman Keliling dakwah Di berbagai negara Di Hongkong Di Australia Dan beberapa negara Kita ini negara Yang paling kondusif Dalam beragama Simbol agama Syiar agama Begitu dahsyat Ketika kita jalan-jalan Di beberapa negara Bagian di Australia Kita gak dengar suara azan Disini kita menikmati Suara azan Syukuri Husnuzon kepada Allah Jangan suuzon Eh tiba-tiba Ada ujian Keberagamaan Ujian dalam kehidupan Bagi umat Islam Mari kita rida Dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala Mari simak Sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Inna allaha Iza ahabba Kauman Ibtalah Sesungguhnya Allah Kalau mencintai Sekelompok manusia Maka Allah Senang mengujinya In radia falahu rida Kalau dia rida Dengan ujian itu Allah lebih rida lagi Wa insakhita falau suhtu Kalau dia marah Dengan ujian itu Maka Allah Lebih murka lagi Bangsa yang besar Adalah bangsa Yang tahu diri Bagaimana Membaca Menyikapi Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Khalifah Umar bin Khattab Tahun 17 Hijriah Kita tahu Terjadi pandemi Amwas Di daerah Damascus Para pemirsa Saya tahu Berapa jumlah yang tewas Dengan gara-gara pandemi itu 20 ribu sahabat Tewas Termasuk Abu Ubaidah bin Ajarah Gubernur Damascus Termasuk Muad bin Jabal Orang-orang besar Semua tewas Dengan pandemi Amwas itu Kalau ada Dengan suudhan Kepada Allah Tentu kita bisa bicara Kenapa ya Orang terbaik Zaman Rasul Sohabat Dekat dengan pusat wahyu Diuji seperti itu Kita sekali-kali Tidak demikian Umar dengan cerdas Ketika menarik Rombongan Tidak masuk ke Damascus Balik kanan Ke Madinah Lalu ada yang Berkomentar Wahai Khalifah Kenapa engkau Tidak masuk kota Damascus Apakah engkau lari Dari takdir Allah Apa jawaban Umar bin Khatab Ya Kita lari Dari takdir Allah Yang satu Menuju takdir Allah Yang lain Takdir Allah Yang satu Masuk ke Damascus Pasti terkena Pandemi Kalau takdir yang kedua Apa Menyelamatkan diri Alias tidak masuk Ke daerah yang Terkontaminasi Oleh Pandemi itu Inilah sikap Muslim yang baik Sikap Muslim yang indah Indonesia yang besar Indonesia yang punya sejarah Dan legenda yang hebat Jangan disalah Kaprahi Jangan dikotori Dengan sikap Suudhan Salah sangka Salah faham Salah persepsi Dengan apa yang Allah Kehendaki Ana urid Anta turid Walakin Allah Yaf'alu Ma yurid Saya punya keinginan Anda punya keinginan Tapi Allah Maha berkendak Atas segalanya Masya Allah Tabaraka Wata'ala Para ulama telah Menorehkan Khazanah Keilmuan yang Banyak sekali Tinggal ikuti Jangan kepada Ulama-ulama Yang tidak Memiliki Sakopah Wawasan Ataupun Landasan-landasan Syariah Kutabanyak Saya sebagai pengurus MUI pusat Di komisi kajian Sudah banyak Memberikan arahan Ikuti ulama Khususnya dalam Masalah akidah Seperti persepsi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Bagaimana Kita juga Menyikapi Ujian Seperti ini Tentu Allah Punya hikmah Yang besar Hikmah Yang agung Dibalik Semuanya Semakin kita Rida Semakin kita Faham Semakin Kita menyadari Betapa Allah Maha suci Allah Maha berkendak Allah Maha agung Dalam segala Perbuatannya Maka kita Termasuk orang Yang husnuzon Bukan Suudon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah Kenimatan Yang Allah Berikan Kita lawan Dengan suudon Kasih sayang Allah Yang begitu indah Kita bayar Dengan suudon Dalam kehidupan Juga sama Jangan sampai Air susu Dibalas Air tubah Indah sekali Pertemuan kali ini Para pemirsa Cahaya hati Masya Allah Anak-anak muda Masa depan Penuh husnuzon Kepada Allah Dan jangan suudon Demikian Barakallahu liwalakum Hasbunallah Wa nimal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon berdiri dulu guru Menarik sekali Apa yang disampaikan Oleh guru kita Terlebih Jangan sampai Di saat Pandemi ini Kita berhusnuzon Kepada Allah Bersuudon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi lebih Mengedepankan Husnuzon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Guru Sangat menarik Apa yang guru Sampaikan Lalu secara Konkret Apa yang harus Kita lakukan Sebagai hamba Allah Agar kita Tidak mudah Suudon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaan berat Dari Kang Ustadz Abe ini Memang Ustadz media Yang alumni Tafsir Hadis loh Dan saya sebagai dosen Tafsir Hadis Bangga Anak Tafsir Hadis Menjadi The master of Da'wah media Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah berkahi Pertanyaan saya Ini kayak ujian Sertasi Jawabannya seterhana Saja Bentuk dari Suudon Cara menghindari Cara menghindari Suudon ini Cara menghindari Suudon adalah Ini urusan akidah Jangan Menisbatkan Melebelkan Sifat negatif Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Sekalipun Tega-teganya Ya Rob Saya akan alitah hajud Kok ujian saya Seperti begini Eh tetangga yang Darmaji Maaf Darmaji ya bro Darmaji Darmaji Dukang maksiat Kok gampang Hidupnya Kami ahli zikir Ahli majlis Kok susah Suudon Kepada Allah Jangan Tinggarkan Hindarkan Yang kedua Tatap Orang-orang yang punya musibah Daripada kita Masih lebih banyak Masya Tengok Kenapa Rasul dipanggil Dengan Isa dan Mi'raj Agar trepeling Melihat dunia Trepeling melihat Ujian-ujian Allah Yang begitu besar Melebihi ujian Kepada Rasulullah Sallallahu Jadi Pak Mirsa Marilah di masa pandemi Trepeling ya Ke berbagai negara Biar tahu Bagaimana Kenimatan Allah Masih lebih banyak Di kita Masya Allah Daripada Di negara-negara lain Saya saksi hidup Masya Allah Denger azan Lihat Ustadz Abe Dengan gampangnya Kita dakwah disana Sangat berat sekali Karena mereka adalah Minoritas muslim Yang ketiga Tentu saja Selalu kita istighfar Kepada Allah Kenapa Bada solat istighfar Kenapa Kita bermohon Kepada Allah Kita jangan sampai Ya Kita menodai Kesucian Keagungan Dan otoritas Sifat Zat Allah Yang na'udzubillah Itu adalah sifat Dari mu'min yang Jelek Dan saja Kalau sudan Dan mu'min yang lurus Kalau husnudan Kepada Allah Masya Allah Terima kasih Guru Begitu sangat Menyejukkan Dan insya Allah Apa yang Guru sampaikan Betul-betul ini Bisa jadi pedoman Bagi semua masyarakat Untuk Jangan sampai mereka Punya sifat Suudun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Inam mal hayatu Fitnah Hidup ini adalah Ujian Maka ketika kita Pengen naik derajat Harus sabar Dalam menghadapi Ujian Insya Allah Setelah ini Kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Ke media sosial kita Di Cahaya Hati I News Di segmen Jamah bertanya Insya Allah Nanti akan dijawab Langsung oleh Guru-guru kita semua Tetap disini Jangan kemana-mana Di Cahaya Hati Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.